Intro Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR untuk kedua kalinya Ada momen Puan Maharani terlihat mengangkat palu sidang Seusah dipilih dalam sidang paripurna pada selasa 1 Oktober 2024 Puan terpilih kembali jadi Ketua DPR RI Karena ia menjadi calon tunggal yang diajukan PDI Perjuangan Puan mengangkat palu dengan menebar senyum didampingi oleh keempat wakilnya Wakil Ketua DPR RI tersebut ialah Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar Submidesko dari fraksi Partai Gerindra Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdam Dan Cucun Ahmad Samsurijal dari fraksi PKB Pimpinan DPR RI 2024-2029 tersebut Merupakan hasil yang disepakati dalam rapat konsultasi Pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPR Sementara yang diambil dari anggota tertua dan termuda Yakni Guntur Sasono dan Anissa M.A. Mahesa Sementara yang diambil dari anggota tersebut ialah Penyerahan kepemimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 ditandai dengan pertama Penyerahan palus sidang dari Ketua Sementara DPR RI kepada Ketua DPR RI terpilih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.